Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Maku menemani malam Jumat kalian di Kakak Beradik Podcast. Angkau pengen banget cerita ke kalian kalau sesuatu yang mistis, spirit, itu gak selalu menyeramkan kalau kalian itu bisa beradaptasi dengan mereka. Bukan berarti kalian memuja atau kalian harus berteman. Let's living in harmony. Contohnya kayak sekarang ini, Vichy. Vichy sama Marsha itu udah berapa tahun? 21 tahun ya? 21 tahun. 21 tahun dan dia banyak membantu, maksudnya bisa memberikan energi baik juga buat Vichy. Kalau yang ada di rumah Angkel, ini kan tadi yang pertama udah di... Yang ini ya... Ya biarkan aja. Jangan. Mendingan disuruh keluar aja. Yang mana? Yang ini. Yang di belakang itu. Kalau yang di belakang katanya ini kayak dari tadi tuh sentuh-sentuh Kakak kan. Mungkin dia pengen cerita, karena sebenarnya kalau sosok yang... Dia itu siapa? Nah sosok yang ini sebenarnya dia itu dibuang. Dibuang sama mungkin ada orang yang ngerti. Iya gak ke gue juga, gue udah numpuk. Cok. Dibuang ke rumah ini dulunya sebelum Kakak tinggal. Tapi karena dia ngerasa, oh frekuensinya besar nih bisa merasakan aku. Apalagi sekarang. Kenapa sih gak main bareng gitu. Apalagi sekarang, dia pengen nempel. Dia pengen kayak... Mohon maaf nih udah banyak nih, kita lama-lama berat. Iya kan? Bilang ini. Tunggu, tunggu. Tuh, panggilan alam lagi. Emang jam ini aku sengaja bikin kayak gitu. Jadi mungkin ameh. Tapi aku tuh senang banget kalau malam-malam tanya ke asisten, ke yang jaga. Di rumah tuh senang banget. Kalau udah malam jam 10 gitu ya. Matiin semua lampu, terus duduk di kursi ini sendirian. Gak tau, gak ngeliat apa-apa. Gak ngobrol sama siapa-siapa. Tapi aku merasa... Ya kan rame. Aku tenang gitu. Justru kalau makin banyak anehnya, makin banyak manusia, aku malah makin risih. Kayak kapan sih mereka perginya gitu. Sampai ngomong sama si Ten. Peaceful, quiet. Aku temennya gelap, sepi gitu. Gak tau kenapa. Soalnya emang yang ngejagain di sini tuh pada ngerasa kayak berteman gitu loh sama kakak. Makanya di belakang itu kayak kenapa sih gak mau main sama aku? Kenapa sih gak mau denger ceritaku? Dan katanya sosok ini juga pernah masuk ke mimpi kakak. Mau cerita, kayak cerita sedih. Tapi tau-tau mimpi kakak berubah lagi ke pantai. Tau. Aku pernah ketemu di meja makan kayaknya. Waktu itu dia lagi nangis. Tapi aku takut. Iya bener, dia nangis. Takut, takut, takut. Terus dia makin deket, dia kayak udah gak apa-apa, udah gak apa-apa gitu kan. Gak-gak-gak, cita ke visi aja. Gak mau, takut, takut, takut. Terus dia sekarang mundur gara-gara kakak ngomong takut. Aku takut soalnya yang maju yang baik. Iya aku takut soalnya. Aku takut soalnya. Aku takut soalnya. Jadi aku bilang lagi, aku bukan orang pinter, aku bukan anak indigo, tapi aku cuma peka. Iya. Tulang rusuknya jarang, karena mungkin belum menemukan tulang rusuk yang lainnya. Tapi aku gak ada yang ketawa, udah pernah mulai takut ya. Tegang-tegang banget ya giliran bikin podcast ini. Sementara kita malah makin seru. Karena kakak ketemunya sama yang gini-gini. Kalau yang lain kan mungkin membayangkannya, ah pasti serem nih, pasti ancur pasti apa. Ya makanya yang nonton kakak Bradik Podcast tiap malam Jumat. Karena sesuatu yang mistis, spirit itu gak selalu serem. Bener banget. Kita bahas yang seru-seru. Oke. Contohnya di rumah ini, apalagi yang baik? Apa yang kamu lihat? Selain tadi di awal ya, puji syukur, Alhamdulillah rumah ini aku mendapatkan energi yang baik. Dimana ketika masuk, dia akan nanya, siapa kamu? Kamu ngapain? Kalau gak baik, kamu keluar. Makanya dia ngobrol sama kamu. Kamu jangan bawa ya. Gitu. Tinggal di luar aja. Misalkan kayak gitu. Nah yang lain tuh ada apa aja? Kalau yang lain sih lebih ke, karena mungkin banyak tanaman ya. Jadi mereka banyak yang suka ngumpet. Jadi sukanya tuh cuma lewat-lewat aja. Nah cuma uniknya, kalau yang disini dari tadi kan aku coba komunikasi. Dan si Marsha juga udah jalan-jalan. Si Marsha tuh ngasih tau katanya gini. Vichy, tenang aja. Yang di atas itu yang jagain lebih baik lagi. Dan tidak sembarang boleh masuk ke kamar kakak. Jadi artiannya tuh kalau misalnya ada yang memang coba buat iseng. Itu sorry banget, penjaganya lumayan ketat. Karena ini bener-bener bukan dari kakak yang sengaja. Awas digigit sama yang ini. Iya makanya ini bukan dari kakak yang sengaja. Tapi yang ini jalan-jalan gila gini. Yang ini jalan-jalan gila gini. Iya makanya ini bener-bener karena mereka yang mau. Mereka tuh ngeliat dari karena kakak bisa menghargai. Aku tuh pernah liat ya sama mereka. Soalnya waktu itu aku pernah dibangunin paksa malam-malam. Jadi waktu itu asistenku pernah. Lu jangan takut ya, Yanni ya. Gue ceritain ya. Jadi waktu itu di rumah sempat ada yang manggil. Ada suara cowok. Mungkin ini adalah energi yang sama. Yang dikirim beberapa tahun lalu. Mereka terus coba, terus coba, terus coba. Tapi ya syukur tidak pernah dapet. Jangan sampai ya aku gak mau tak kabur. Nah terakhir setelah ada suara-suara panggilan yang lain-lain. Ada yang bangunin aku tengah malam. Banguninnya paksa. Bener-bener dibangunin di tomprok gitu. Dia kayak abis lari terus dia kayak. Wah bangun gitu. Terus aku bete dong langsung ngamuk. Wah gue takut tau gak lu kalau mau bangunin pelan-pelan gitu. Tapi kan akhirnya ya gimana ya. Ya kan gue gak biasa ya. Jadi gue takut gitu. Nah itu kayaknya mereka-mereka juga kan pasti. Iya karena sebenarnya niat mereka itu buat ngasih tau kamu. Lebih ke yang eh udah nih kayaknya kita emang bisa komunikasi. Tapi kan kalau misalnya aku sama mereka kita ngobrol kayak aku ngobrol sama kakak kan. Cuma kalau kakak-kak mereka kan bener-bener harus satu fokus. Yang kedua yang mana duluan nih yang mau ngobrol gitu kan. Dan diizinkan atau. Yang dulu aja belum pernah. Nah makanya diizinkan atau tidak gitu. Karena memang di sini mereka-merekanya kayak yang sekarang lagi lewat-lewat. Mau lewat aja tuh harus permisi. Jadi bener-bener kayak gak sembarangan. Emang dulunya rumah ini tuh apa sih? Aku ngeliat satu ada pohon yang pernah ditebang. Itu tuh pohon besar banget pernah ditebang. Dan posisinya itu di luar sana. Memang ini. Sempat ada pohon. Nah cuma sosok penunggu yang dari dulu ada di pohon itu sampai sekarang gak mau kemana-mana. Karena dia ngerasa orang ini rumah aku gitu loh. Ini rumah aku dan aku gak pernah mau masuk. Jadi mungkin kalau orang ada yang datang terus ngerasa digangguin. Sebenernya bukan digangguin kalau kata dia. Aku cuma ngeliat aja. Ibaratnya kayak dia cuma kayak. Ngapain nih ada orang baru masuk. Cuma diliatin doang. Cuma kan kalau orang ngerasa ikenya ada yang ngeliatin nih. Ikenya merinding. Ikenya apa? Padahal kan niatnya gak nganggu. Jadi kayak berawal dari tatap. Liat-liatan. Cie gitu. Cuma kan beda. Dimensinya beda. Jadi takut. Iya bener. Jadi kayak ya eye contact nih. Udah merinding-merinding gitu kan langsung. Iya mereka juga gak mau kali keliatan. Emang mereka juga kadang-kadang kesepian ya Fris. Bener. Mereka kadang-kadang butuh kayak. Ngapain lagi ya? Harus apa ya? Hmm bete deh. Ngapain lagi ya? Komunikasinya caranya gimana ya? Iya gitu. Terus selain itu ada apa lagi sih di rumah ini tuh dulu apa? Kalau rumah ini dulu apa? Selain pohon yang tadi ya? Iya. Aku tuh ngeliat masih tanah. Tanah biasa. Cuma yang sebelah sananya memang berarti parkiran ya? Iya. Aku ngeliat itu tuh dulu sempet jadi pembuangan mayat di jaman dulunya. Bener-bener jaman dulunya. Tapi ketika memang sudah dibersihkan jadi sisa-sisa tulang itu sudah tidak ada di sini. Cuma karena energi itulah kalau kadang orang lewat, kadang ngerasa ih kok ada energi yang kebuka ya. Ibaratnya kalau kata orang tuh kalau Marsha ngeliat tuh kayak ada pintu gerbang. Jadi Marsha tuh kayak, oh ini pernah punya cerita loh Fihi pernah punya cerita. Tadi barusan ada yang teriak loh. Bukan, ada yang teriak. Telepon ya? Bukan. Tapi ada yang teriak, barusan. Oh, enggak 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 enggak. Aku enggak tahu maksudnya tadi. Iya makanya enggak, dia kasih tahu kalau misalnya ada beberapa yang tidak perlu diceritakan. Kayak aku bilang kayak, oke iya enggak bakalan sebenarnya kalau misalnya ditanya rumah ini apa, sama ini bangunan yang udah lama dibangun, terus juga ini kan di-renove lagi ya kaknya. Gini ya, coba aku translate ke mereka yang bukan indigo kayak kamu ya. Maksudnya gini, ada, tadi Frisnya sempat bilang ada tempat pembuangan sisa tubuh gitu ya di depan. Kita coba perhalus bahasanya ya, sisa tubuh yang tidak berjiwa di depan gitu, aku percaya di seluruh bumi, di seantero jagad ini, semua ada. Sampai aku bikin bercandaan, rumah ini dulu bekas kuburan, kuburan dinosaurus, sepuluh ribu sebelum masehi. Kan kita enggak pernah tahu, loh emang kita orang pertama, enggak lah kita kan udah anak cucu Adam. Iya kan jadi, jadi ya buat apa, buat apa dibikin sesuatu yang menyeramkan, mereka juga kasihan loh kalau misalkan mereka selalu dipandang yang negatif. Syukurnya aku memang selalu interaksi sama mereka, tapi environmentnya adalah sesuatu yang baik. Nah ini mulai lagi, ya baik tuh bukan berarti ngobrol. Eh bang mohon maaf nih bang. Terus si Marsha nya ngomong, udah aku aja yang ngobrol sama kamu. Iya mendingan Marsha boleh nggak, Marsha ngobrol, abis Marsha ngobrol Marsha bilangin ke OVC sambil kita bahas. Terus thank you, Marsha. Terus udah kayak gitu, visi pernah tahu nggak, dulu pernah ada katanya kiriman-kiriman ke rumahku, ke keluargaku juga pernah ada gitu ya. Sering, iya sering bener. Coba aku pengen tahu, dia tuh aku tahu sih bentuknya. Karena beberapa kali yang Mas Pur pernah lihat, semua orang pernah lihat dan ini nyata banget. Aku merasakan sesuatu yang arahnya bukan dari roh yang baik. Iya. Mungkin bisa dibilang kalau misalkan film-film ini evil. Iya. Udah yang... Serius. Udah yang bener-bener ngeganggu banget. Yes. Ini evil. Mungkin kalau misalkan, kalau misalkan aku tinggal di Itali, gue udah di eksorsism kayaknya ya. Serius, jadi... Dan ini kejadian yang sama, sampai nginep di hotel dia ngikut, sampai berpindah tempat pun dia ngikut. Bener yang kayak di film-film bilang ini tuh kayak lintah. Kalau nempel di badan, kalau kita gak berisihin, lu mau pindah kemana pun dia akan ikut. Dia akan nempel. Dia tuh maksudnya apa sih? Sebenernya kalau yang aku lihat ya kak, tujuan dari Itunya juga memang untuk menjatuhkan atau gak suka. Karena memang mereka, aku bisa bilang yang kirim mereka. Mereka itu coba untuk mengganggunya bukan cuma satu, bukan cuma bertujuan untuk satu orang. Tapi secara keluarga. That's why yang dikirimin itu selalu ngegangguin ke yang ini sama, ke yang itu sama. Dan sosoknya itu kan laki-laki. Tapi yang aku lihat, ini si laki-laki ini kan kalau misalkan orang ngeliatnya dia laki-laki normal kayak manusia ya. Udah laki-laki itu. Spesifik aja, pakai baju apa, warna kulit apa, ya. Tapi yang aku lihat malah enggak, aku bener-bener ngeliat dia secara aku yang ngeliat ya. Anak kidi gue malah ngeliat dia itu botak tinggi, dengan bentuk aslinya tuh dia botak tinggi. Tapi diperhalus ketika orang ngeliat dia enggak bakalan nakutin. Makanya dibentukinnya kayak manusia pakai baju putih. Jadi dia tuh bentuk aslinya tuh tidak seperti itu malah. Itu satu rumah liat loh. Dan syukurnya dia enggak perekat sama aku. Jadi aku ke Shanghai, dia dateng. Aku pulang, dia pergi ke rumahku yang lain. Aku pindah ke rumah yang lain, dia ke rumah ibuku. Salah gitu ya. Dia ke rumah koruben, dia ketemunya sama asisten gitu. Dan maksudnya, ya maksudnya syukur. Apapun itu bentuk perlindungannya, balik lagi semua Tuhan punya kuasa. Benar. Pasti doa dari orang tua, mungkin amal ibadah. Aku juga enggak pernah tahu gitu syukurnya. Yang bikin aku penasaran, aku enggak mau tahu dia tuh siapa orangnya. Ya walaupun ada arah ke satu pihak, pasti ada ya rasa-rasa itu. Tapi maksud aku, dia nih kalau, dia nih waktu itu ya. Dia nih ntar dulu. Dia nih waktu itu, gak perlu ngas tahu juga. Gue gak bisa dengar lu. Gue gak perlu, gue gak bisa dengar lu ngomong bang. Disebutin gitu, nyebelin banget. Gue gak bisa dengar lu ngomong bang. Karena dia mau ngomong tapi aku gak bisa dengar. Jadi aku udah-udah ngomong ke Facebook aja. Dan itu keganggu banget gitu. Jadi gini yang aku bilang, kok dia bisa sejahat itu gitu. Karena dia ngomong loh. Kalau belum ada yang mati di keluarga Onsu, aku gak berhenti. Dia bilang gitu. Jadi kayak, hah gue ngapain gitu. Ini persaingan sehat loh yang dilakukan. Lu masih ngelakuin itu gitu loh. Kayak pengen, kayak pengen. Akhirnya aku pernah geram, aku pernah gini kayak. Apa gue temuin aja dia ya, dimana ya. Terus gue ajak orang yang bisa menemukan dia, bicara. Terus ajak dia ke cahayanya. Akhirnya malah ngebantu dia dong. Walaupun si dukun itu tidak akan berhenti untuk ngirim yang baru lagi. Tapi kenapa sakit hatinya sampai segitunya? Sebenernya kalau dibilang sakit hati, enggak sih. Emang orangnya aja ini, emang niatnya itu udah niat burung. Tapi sebenernya kalau yang aku lihat karena memang dari keluarga Onsu juga sebenernya gak mau perduliin ya. Mau dikirim berapa banyak, yang penting kita tetap baik sama orang, kita tetap positif. Nah jadi ini akan menjadi tumbal untuk dia sendiri yang mengirimkan. Yang sebenernya mungkin dia udah juga ngerasain. Iya karena memang masing-masing makhluk yang dikirim ini kan gak sering dikasih makan. Sedangkan di keluarga Onsu juga dia gak dapet apa-apa. Jadi dia ngerasa, oh dimana gue harus cari makan. Akhirnya dia balik lagi lah ke yang mengirimkan. Tapi memang bukan ke dukunnya, tapi ke orangnya langsung. Jadi ini udah berimpak sih ke keluarga sananya. Yang sudah sampai ke kuping aku juga kabarnya sebenernya. Aku gak, cuma kayak ya Tuhan punya kuasa sih itu aja. Bener, yang penting bukan bisa. Selain itu, belakangan ini ada satu, ada satu, ada satu, aku gak tau siapa yang bangunin di rumah ini. Aku gak tau jumlahnya, jumlahnya ada berapa sih Fris? Aku gak tau persisnya. Banyak banget. Jadi aku cerita di hari kedua aku tidur di rumah ini, aku cuma 4-5 di rumah ini. Aku kayak sleep paralyzed gitu loh, ya biasa lah kalo pergi malam-malam. Pergi malam-malam gitu keluar, pergi malam-malam tuh gimana saya ngomongnya ya? Astral projection? Sesuatu yang kayak gitu, walaupun aku kayak masa sih gue astral projection gitu. Jadi aku sering bilangnya jalan malam gitu. Ya bener. Yang ketika pas bangun. Capek ya. Gelok, gue gak tidur semalam ngantuk banget gue. Bener, bener. Gelok gitu. Suka gitu. Nah, itu aku keluar tuh set. Aku tuh punya kebiasaan setengah 3 sampai setengah 4 tuh suka lapar. Ya itulah. Setengah 3 sampai setengah 4 suka lapar. Karena biasanya baru bangun setengah 3, setengah 4 kan dari si jalan-jalan itu. Keluar pas makan, pas ngambil makanan di kulkas. Itu rame banget rumah gue. Iya. Itu rame banget. Dan ketika pas sampai di badan lagi kayak... Hah? Kok gak ada yang bentuknya manusia? Kenapa semuanya bentuknya ada yang pake topi tinggi? Ada yang bentuknya pernah nonton pernah... Tau gak? Dulu majalah Bobo. Nirmala. Oki dan Nirmala. Terus... Itu yang ijo. Iya yang ijo. Tapi dia bukan warna ijo. Dia brown. Dia brown. Terus udah kayak gitu. Itu dia yang nangis waktu itu. Nah. Ini dia bukan sih? Iya. Iya kan? Makanya dia bilang aku mau cerita tapi mungkin itu yang maksudnya. Gak mau. Ketika dia mau cerita. Kak Jordi nya main langsung pergi-pergi aja gitu maksudnya. Bukan pergi. Tekang. Tuh liat tapi kebulu kaki. Liat tuh. Iya iya. Liat tuh. Oke yuk. Tanya ke dia deh kenapa ceritanya. Oke coba aku komunikasi dulu ya. Sebenernya sih kalo yang aku liat. Dia katanya mau minta bantuan. Dan minta didoakan. Karena dia korban. Gak panggil ngomong. Jadi dia cuma minta didoain kak. Karena dia korban. Dan dia tuh gak. Tapi kan dia mau didoainnya di tempatnya dia persis. Iya cara ngomong. Gimana? Makanya abis ini ya kita ke sana. Soalnya udah tau kan titiknya dimana. Kan aku juga. Aku belum dapet dimana titiknya. Ntar kamu aja udah. Oke. Siap. Tapi pokoknya dia bilang. Dia minta didoain di titiknya dia. Ya mana gue tau mas dimana titiknya rumah segini-gini. Iya gak? Iya. Marsha aja keder gitu kan. Iya. Meliling-liling. Selain itu dia juga pernah. Dia juga pernah bangunin aku waktu itu. Lagi tidur. Karena ada yang ngirim juga. Apakah kiriman selanjutnya ini. Yang belakangan ini. Aku dikirimin. Itu orang yang sama atau gak? Orang yang sama. Tapi. Gak masuk sama sekali ke rumah ini. Karena itu yang di depan itu udah bener-bener kuat. Jadi. Salahnya mungkin ya. Udah abis-abisan di awal. Jadi terakhir tuh udah dapet sisaan. Jadi yang dikirim terakhir tuh udah yang cemen-cemen. Receh-receh. Orang kata Marsha. Jangankan yang di depan aku juga bisa gitu. Kalo kata Marsha ya. Gimana? Jadi. Kalo misalnya aku nih. Misalnya aku mau ngirimin kakak. Di awal tuh aku kirimin yang ber power. Yang kuat-kuat. Yang terakhir tuh malah aku salah. Yang aku kirimin yang receh-receh. Yang ternyata powernya itu di bawah dari. Sosok yang ngejagain rumah ini. Kenapa dia mau bilang apa? Dia cuma minta buat kasih makan. Dia disitu emang ngetik ya? Enggak. Sebenernya enggak. Itu cuma bohong aja. Karena dia ngerasa mungkin. Oh. Oh oke. Ada aku nih yang bisa ngeliat. Oh berarti. Bisa dong ngasih dia makan. Kayak rokok dan lain-lain. Padahal aku gak pernah ngasih sesajian. Apapun itu. Iya lah. Gak pernah. Iya, iya, iya. Oke. Terus kalau misalkan kita terbang nih. Kita terbang ke rumahnya Koruben sekarang. Aku itu gak ngerti. Sampai sekarang masih aja ada yang gangguin keluarga aku gitu. Sebenarnya mereka ini orang yang sama yang kirim ke aku. Ataukah dia orang yang berbeda tapi somehow di waktu yang bersamaan. Orang yang sama. Hmm. Orang yang sama. Karena memang tujuan awalnya itu. Ini untuk ke Kak Ruben dan keluarganya. Hmm. Jadi bener-bener untuk Kak Ruben. Terus juga anak-anaknya Kak Ruben. Ibaratnya kayak gitu. Tujuan awalnya. Tapi karena memang sudah kuat. Jadi kayak udah dibikin muter-muter. Makanya si sosok itu jadi cader sendiri. Jadi sebenernya gue dikirimin kemane sih. Ibaratnya kayak gitu. Dan tidak diberi makan. Makanya jadi aman banget. Kalau orang tanya, aku pengen apa gak ngobrol? Yang pengen aku ajak ngobrol tuh ya dia tuh. Iya. Kamu bisa gak? Ngajak aku. Si waktu itu yang ngirimin ke aku. Gak bisa untuk masuk ke aku. Gak bisa. Dia juga udah kemana tau ya. Iya makanya gak ada. Cuma sisa-sisa energinya aja. Tapi aku tau kayak titik-titik awal yang ditujukan itu sebenernya langsung ke kamar. Terus ke ruang sini, kemana-mana. Jadi udah dikasih tau titik-titiknya. Tapi emang udah gak ada sebenernya. Itulah yang aku bilang energinya tuh kalah besar sama sosok yang menunggu di rumah ini. Terus ada apa lagi yang besar di rumah ini? Yang hitam besar, sosok hitam besar itu aku agak ganggu sih. Pandangan aku sih maksudnya ngeganggu banget. Cuma dia bilang malah jadi mau ikut. Kamu? Iya. Sok deh bawa? Ya makanya. Buat kamu gak pake berantem? Dia minta buat maksudnya ikut aja deh katanya ditaroin ke rumah. Soalnya nih? Ya berarti cari rumah. Eh cari pohon. Karena kalo aku mindainya ke pohon kan sekarang kontrakan mahal lumayan. Masa ya dikontrakan? Iya apalagi dikontrakan. Iya makanya. Misalkan cowok sama cowok belum nikah digrebak lagi. Iya kan? Beda. Mereka tuh juga ada aturan-aturannya loh. Tapi bener, itu bener. Emangnya asal tinggal. Senioritas itu pasti ada. Iya ternyata disini aja ada bullying. Senioritas itu ada. Bullying itu ada. Iya. Kamu pernah gak malem-malem ada yang nangis-nangis terus kayak tolongin aku dong aku udah jalan kaki jauh banget di tolongin. Pernah gak? Adanya yang nangis katanya dia diusir paksa sama nenek-nenek yang baru dateng. Jadi aku kayak ha? Nenek menang, iya Vishi tolong dong majuin. Jadi kayak aku yang ha? Majuin. Terus aku tuh bingung ternyata posisinya itu emang bener-bener depan rumah. Jadi maksudnya aku ke depan rumah. Dipindahin lah si nenek-nenek itu gitu. Tapi aku gak peduli. Kalo makhluk yang bentuknya setengah manusia, setengah hewan. Ada apa aja yang pernah kamu temuin? Selama ini? Mhmm. Ular, buaya putih, macan, kuda, kayak gitu-kaya gitu sih. Biasanya mereka ngapain aja? Biasanya kalo misalnya macan itu emang lebih ke arah positif. Tapi kalo ular itu negatif. Dan kalo misalnya ular itu udah pasti ada persekutuan. Ya. Biasanya. Tapi kalo misalnya buaya dan lain-lain, buaya tuh lebih sering yang oh ke saya memang mempunyai kerajaan di titik A atau titik B. Biasanya ada ciputnya di atasnya. Kalo gak ada ciputnya berarti dia jahat. Iya makanya. Serius? Beda-beda. Ular itu iya gak sih? Iya. Kalo ular itu ada mungkin kita bisa bilang crown biasanya. Kalo ada crownnya, kita bisa bilang dia adalah seseorang. Iya. Kalo dibahas sama Lucia. Dia ini dari kerajaan A, kerajaan B. Atau dia punya maksud A atau punya maksud B. Kalo gak dia emang kagak turun gunung. Gak mungkin nyampe ya. Oh gak dia nyampein. Iya bener-bener. I'm the queen. Bener-bener. Tapi kalo misalkan tiba-tiba dateng, wah ini ada sesuatu. Ada maksud, ada maksud atau ada tujuan tertentu. Kalo kuda, dulu aku pernah ketemu sama kuda tapi kecil. Lah aku gak ngerti, aku pikir mainan di lokasi syuting. Itu apa sih? Itu kawan? Aku pernah cerita kemarin kan, di daerah dekat kebun binatang ragunan di situ gitu. Jadi ada lokasi syuting, ada kuda kecilnya gitu. Oh tau. Empatnya. Iya. Nah itu kalo kuda tuh biasanya apa sih? Kalo kuda itu sebenernya kayak... Kamu pernah ketemu gak? Pernah. Karena itu yang ada kolam renang kan. Lagi duduk di samping kan. Ya kan aku lagi ceritain ke kamu. Terus itu aku tuh ngeliat bener-bener kalo misalnya kuda itu biasanya itu. Misalnya nih aku, aku mau ninggalin rumah. Eh tolong dong jagain. Itu aku naroknya sosok kuda kalo misalnya aku memang mengerti. Jadi kalo manusia yang mempelajari ilmu, dia itu bisa bersekutu sama makhluk-makhluk yang bisa menyerupai menjadi kuda. Tapi itu lebih ke positif juga. Kalo buaya putih, itu kayak di film-film gak mungkin pada banyak yang lihat ada buaya putih tuh. Buaya... Ada... Engga. Buaya buntung. Beda. Kita udah nyampe dimana, gua minta tolong Fricy-Fricy untuk ngomongin. Jadi kayak nyampe gitu. Tapi... Jadi kita ngomongnya lewat batin aja. Terus Facebookusi udah kayak zzzz, dibangun gitu di linea ke dia. Kalo nggak dia cape, nyerep energinya terus. Terus dia, jadi apa yang dipikirin sama aku, langsung nyampe ke kamu. Nyampe nya kayak gitu. Terus sama visi langsung di zzzz, udah ah capek biar dia ngomong sendiri. Kita ketawa yang lain udah kayak, ini gak lucu men. Kalau buaya-buaya putih, cerita dong aku tuh belum pernah ketemu buaya putih. Sama sekali belum pernah. Kalau buaya putih itu biasanya jelmaan perempuan yang kalau misalnya dia tertarik sama laki-laki. Misalnya ada laki-laki yang mau meminta kekayaan, terus dia tuh harus datang bertapa ke titik A atau titik B. Nah dia tuh bakalan dimimpin sama sosok perempuan yang katanya tuh cantik banget. Padahal kalau aku ngeliatnya tuh setengah buaya putih. Jadi rata-rata buaya putih ketika ketemu sama aku gak akan tertarik. Karena dia itu mengincar laki-laki. Dan itu biasanya yang belum mempunyai keluarga. Kalau buaya biasa, warnanya coklat, datang aja gitu tiba-tiba ke rumah itu maksudnya apa? Kalau itu bisa jadi kiriman. Tapi gak yang besar. Jadi cuma untuk pemantau. Jadi ada jin-jin yang sengaja dikirimkan untuk oke nih bikin dia jadi sakit. Bikin dia auranya gelap atau apa. Tapi ada juga jin yang eh mantauin dia aja deh. Dia kegiatannya satu minggu ini apa aja. Siapa aja yang dateng. Ada bisnis baru apa aja. Nah itu tuh sosok buaya itulah yang dikirimkan. Dan biasanya apa yang bisa menghalang segala macam energi yang tidak baik adalah. Pertama yang pasti berdoa. Iya. Masing-masing dari kita itu mempunyai iman. Yang kedua juga adanya sikap mawas diri. Dimana yang kayak aku bilang berulang kali. Let's living in harmony. Percaya atau gak percaya mereka ada di sini. Jadi dengan tidak mengganggu mereka. Mereka mungkin akan punya rasa segan untuk mengganggu kita. Iya bener banget. Dan yang ketiga. Aku percaya sama amal ibadah. Dimana amal itu walaupun tidak bisa menghapus apa yang sudah digariskan. Mungkin bisa merubah. Merubah. Dari sesuatu yang parah banget. Akan ditoleransi sedikit karena ada sacrifice dari kita. Dan sekarang Kak Jordi jadi kayak ditontonin sama yang di belakang ini. Pada ngeliatin yang kayak gitu. Kayak ngeliatin di belakang gitu loh. Rame banget. Rame. Dia udah gak main lagi. Gitu. Dan maksud aku oke. Kita udah 27 menit. Kita udah mau closing. Aku minta tolong. Bilangin sama Masya juga. Jangan ada yang ngikutin temen-temen di sini. Habis ini minta pulang aja. Kalau ada yang mau ngikutin kamu. Sock buat kamu. Aku titipin. Ada yang bilang di mangga. Pengennya di mangga. Pohon mangga dimane. Dimane pohon manganya bang. Depan rumah aku pohon mangga. Oh dia bilang pohon mangga. Pohon mangga mana. Kata gue. Gue kagak tau ada pohon mangga dimane. Depan rumahku pohon mangga. Bener-bener rumahku aku punya pohon jamu. Ya itu. Ya itu yang di belakang. Yang di atas. Yaudah gak apa-apa. Oke. Cheerio. Cheerio bro. Dapet oleh-oleh dari keju. Cheerio bro. Oke. Viz terima kasih banyak. Sinta tolong sama Marsya juga. Untuk apa namanya. Tidak mengikuti teman-teman di sini. Kasian yang lainnya udah pada mulai takut. Seru banget obrolan kita. Udah satu jam. Viz terima kasih banyak. Sudah mampir ketemu lain waktu. Iya. Next kita bakal ngobrolin tentang tempat-tempat lain. Karena ada banyak banget nih dari MOP channel di rumah. MOP lover maksudnya di rumah. Yang bilang adakah satu tempat yang berhantu. Adakah satu tempat yang bisa memakan korban. Nah ada banyak spekulasi nih yang muncul. Memakan korban. Aku sampai sekarang masih gak ngerti. Korban itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Atau memang sesuatu yang dibuat. Nah itu nanti kita jelasin ya. Lain waktu. Viz datang lagi kesini. Terima kasih banyak. Terima kasih Masya juga. Iya, iya. Thank you, thank you. Ya pokoknya buat seluruh MOP lovers di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Kakak Beladik Podcast. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share MOP channel. Dadah. Ya. Dadah.